Halo Sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog ya, salam sehat salam bahagia dan salam sejahtera bagi semua teman yang bergabung di channelku ini thank you so much terima kasih banyak bagi yang udah kasih support Uncle Wayne dengan cara subscribe juga dengan komen-komennya yang positif semoga dari sini Uncle Wayne bisa continue dan punya semangat untuk kasih info-info dari Amerika oke hari ini seperti biasa kita mau bahas, aku mau bahas ya, tentang polemik yang terjadi dari teman-teman di Indo ya, tentang selalu apa ya mempertanyakan oh gimana cara kerja gimana cari kerja gimana bekerja di Amerika itu gimana well, dimana sebenarnya masalah itu bukan masalah yang leberat ya bukan masalah yang susah disini justru susahnya itu bagaimana Anda cari visa oke well, sebelum kita bahas semua itu dan gimana ya sebenarnya reality apa yang terjadi di Amerika saat ini saya akan ucapkan selamat bagi teman yang sudah dapat visanya dan sudah masuk Amerika congratulations selamat so semoga cita-cita Anda berhasil oke dan bagi yang masih dalam proses ya masih proses pencarian visa ya semoga Anda berhasil juga karena memang tidak gampang prosesnya juga perlu waktu persiapannya juga perlu banyak hal yang harus dipersiapkan dari biaya waktu juga anything so ya doaku ya semoga kalian bisa lolos wisamu itu saja dan gimana nanti bisa Anda lolos sampai ke Amerika oke well bagi yang belum kenal perkenalkan nama saya Win saya dari Tulungagung Jawa Timur Indonesia dan saya sekarang sudah menutup di Amerika so jadi saya bercerita dari pengalaman-pengalaman saya sendiri juga pengalaman dari teman di sekitar kita sekitarku maksudnya yang aku tahu mengenai Amerika pada umumnya ya tentang everything hubungannya tentang Indonesia dan Amerika begitu oke kembali ke ke apa ya fokus ke ke menu yang kita mau perbincangkan oke ya banyak sekali dari teman ya kan selalu tanya selalu om gimana ya cari kerjanya di Amerika om bantu gimana cari kerjanya di Amerika seperti yang saya sudah ucapkan di video yang dulu ya kan saya tidak bisa membantu tentang pekerjaan di Amerika but saya bisa kasih info ya saya tidak akan bisa membantu mencarikan pekerjaan karena sesuatu sudah terjadi pada saya ya kan yang saya ceritakan pada video yang lalu kan but saya akan kasih info ya gimana sebenarnya pekerjaan di Amerika itu memang ini lagi inflasi dimana-mana lagi inflasi yang saya kalian sudah tahu semua ya kan but pekerjaan di Amerika tetap saja tetap saja banyak ya pekerjaan di Amerika tetap saja karena beda beda waktu resesi tahun 2008 dimana waktu itu memang di Amerika susah pekerjaan saya sendiri tidak tahu pekerjaan dimana-mana waktu itu susah cari pekerjaan kalau kita tidak bisa menciptakan pekerjaan sendiri waktu itu susah cari pekerjaan di Amerika but di tahun ini di tahun pasca inflasi ini beda dimana-mana saat ini hiring ya itu dari kayak restoran kelasnya begitu ya restoran konstruksi pabrik kayak supermarket supermarket itu disini semuanya itu posting hiring karena saya tidak tahu kenapa apa sebab kayak disini shortage tenaga kerja saat ini itu saya kurang paham apa sebabnya mungkin karena banyaknya orang yang meninggal waktu covid itu mengakibatkan kita kekurangan banyak orang untuk bekerja atau gimana batis aku sendiri kurang tahu bat yang aku tahu itu kayak di sekitar sini aja ya itu kayak semua fast food fast food itu restoran restoran itu hiring kayak sampai mereka punya job expo untuk menarik orang biar orang tertarik bekerja daripada mereka ya memang anda harus mempunyai surat-surat resminya harus punya dokumen resmi untuk bekerja kayak di supermarket kayak di restoran-restoran franchise terutama restoran Amerika kayak McDonald's kayak Wendy's Burger King memang harus anda punya surat tapi kalau anda memang baru datang dari Indo anda masih bisa bekerja banyak restoran-restoran Asian restoran itu kayak Japanese Japanese restaurant Chinese restaurant itu masih mereka masih hiring orang-orang yang tidak punya dokumen karena memang orang yang punya dokumen aja dia tidak akan mencukup bekerja ada pertanyaan lagi om lihat terus kalau saya undokumen saya tidak punya teman saya tidak punya keluarga di sana terus gimana saya mencari kerja nah itu pertanyaannya kan oke banyak sekali banyak memang memang hampir selalu hampir selalu dari teman dari Indo teman subscriber yang mempertanyakan tentang hal itu gimana mencari kerja kalau anda undokumen ini triknya oke menurut saya kan anda misalkan anda kesini kan pakai visa turis visa turis itu kan anda punya 6 bulan anda punya 6 bulan anda punya 6 bulan berstatus legal di Amerika yang saran saya gunakan waktu itu masa 6 bulan itu anda jalan-jalan kemana itu tidak akan mendapat pekerjaan kalau anda berusaha pasti anda akan mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan itu di Amerika aku berjanji aku bukan apa saya yakin anda pasti menemukan pekerjaan dalam waktu less dari sebulan anda tinggal di Amerika oke nah tempat-tempat yang anda tuju itu mana saja yang lebih baik ya em kalau anda memang turism ya kan pakai punya visa turis pergilah ke tempat-tempat dimana orang Indonesia banyak tinggal di daerah situ seperti New York Los Angeles Philadelphia Seattle Washington itu itu nah disitu kenapa karena dimana banyak orang Hindu nanti anda kan bisa jalan-jalan pergi ke supermarket ke restoran Chinese restoran Japanese restoran itu nanti kalau di tempat itu anda pasti pastilah kalau memang anda tidak punya info sama sekali anda pasti menemukan orang Indonesia disana dan dari situ anda bisa bertanya oke anda bertanya oh kalian hiring perlu tenaga kerja atau enggak lah dari situ nanti saya percaya anda pasti akan terbantu tanya satu orang tidak dijawab tanya ke orang lain komunikasi itu perlu jangan sungkan-sungkan jangan takut-takut jangan takut-takut oh anda ini bisa turis jangan takut-takut begitu yang anda pikirkan anda saat itu masih punya status legal orang sini tidak akan peduli tentang itu jangan tanya jangan masuk ke kantor polisi tanya polisi tentang pekerjaan itu lain cerita so anda tanya pergi ke Japanese restoran itu macam-macam itu aku rasa dan yang aku dengar untuk saat ini dimana-mana banyak Japanese restoran itu shortage pekerja jadi ya jadi tukang susi susi maker atau jadi ibaci atau jadi apapun tukang potong sayur itu itu kalau anda ingin bekerja semua itu pekerjaan dan kalau anda bekerja semua itu akan menghasilkan uang no mere what oke kalau memang anda tidak suka tinggal di kota besar misalnya LA kayak New York dan sebagainya itu dari situ bisa anda gunakan sebagai batu loncatan setiap anda bekerja sambil bekerja itu anda cari info itu banyak info nanti kan dari mulut ke mulut dari teman ke teman itu is the best info yang bisa kalian dapat dan aku dengar juga dulu ya dulu bukan cuma dengar itu di daerah channel-channel tahun itu biasanya ada agent agent-agent yang mencarikan kerja di Amerika ini jadi ya anda harus bayar mungkin 100 atau 200 dolar untuk mendapatkan pekerjaan tapi anda akan pasti ditolong untuk mendapatkan pekerjaan begitu ya well yang seperti kembali menjadi polemik ya sebenarnya bukan ya bukan mencari pekerjaannya ini ini banyak ini begini banyak teman yang masih di Indo omwin omwin carikan saya job di Amerika carikan channel kerja padahal visanya aja belum dapat terus kayak itu dulu awal-awalnya saya juga bingung kenapa kok begini orang Indo masih berbetulan visanya aja belum dapat tapi sudah bingung suruh carikan job suruh carikan channel kerja saya tahu memang permasalahan orang Indo itu memang untuk Amerika itu memang susah cari kerja di Indonesia dari situ mungkin mereka beranggapan anda semua beranggapan bahwa sama akan sama di Amerika itu susah pekerjaan so hal itu sebenarnya tidak benar untuk saat ini seperti yang aku bilang tadi di Amerika membutuhkan banyak pekerjaan pekerja untuk ya anything anything begitu but mungkin karena sudah terbiasa di Indo itu susah mencari pekerja pekerjaan jadi itu terbawa kepikiran kita jadi terbawa dikiranya dikiranya lebih susah mencari pekerjaan juga di Amerika yang yang lebih susah itu bukan pekerjaan yang lebih susah itu mencari visanya itu lolos masuk ke Amerikanya itu itu yang lebih susah itu jauh lebih susah itu itulah makanya saya selalu bilang fokus fokuskan pada anda pencarian visa fokuskan waktu anda interview so agar anda lolos fokuskan nanti setelah lolos anda masuk kesini anda bisa juga lolos dari imigrasi yang ada di bandara itu ya kan jadi sekali lagi memang jika anda ingin ber apa ya berkeinginan menetap lama di Amerika ya kan sekali lagi hati-hati anda masuk bandara di Amerika oke pesan saya jangan bawa dokumen-dokumen yang terlalu tidak butuh jadi anda datang sebagai turis ya acting dan bergayalah seperti turis anda tidak perlu bawa ijasa anda tidak perlu bawa sertifikat-sertifikat kursus rambut atau kursus apa dari Indonesia yang menunjukkan bahwa anda apa mendapat surat kursus itu lolos kursus apa itu namanya sertifikat something itu kan itu jangan jangan bawa akte kelahiran itu tidak butuh karena anda cuma bisa turis ya kan karena intinya pita turis itu anda akan kembali lagi ke Hindu but jika anda decide memutuskan untuk tinggal lebih lama atau bekerja di Amerika itu nanti memang kalau suatu saat anda butuh butuh akte kelahiran untuk ngurus untuk ngurus apa dokumen-dokumen yang anda butuhkan lagi kalau anda ingin merubah status itu bisa dikirim jadi bisa dikirim lah nanti setelah anda tinggal di Amerika jadi jangan sampai terbawa oke jangan sampai terbawa karena banyak banyak oke banyak dari orang-orang dari negara lain mungkin juga ada cerita dari teman dari Indo kan juga yang ada di subscriber itu dia itu udah lolos dari migrasi dapat 6 bulan but dia gak lolos waktu dibia cukai karena apa tasnya itu di scan dan di dalam tas itu ternyata ada surat tentang cancellation pesawat terbang lah tiketnya itu sama dia udah di cancel untuk tiket kembali lagi ke Indo itu di cancel lah surat cancellationnya itu terbawa dia bilang begitu nah itu ke scan akhirnya dia tak ditarik ke ofis imigrasi lagi di interview akhirnya dia ditahan akhirnya dia dideportasi itu ya kan hanya just because of one knock paper ya memang dari situ kadang well semua itu memang tidak diinginkan ya tapi terjadi ya bisa terjadi makanya saya saya selalu fokuskan selalu bilang sama teman-teman kalau ke Amerika Anda ingin sebagai Anda pakai visa turis ya acting lah berbuat lah seperti turis jangan Anda berpikir waktu itu berpikir oh kembali lagi ke Indo atau tinggal maksudnya jangan beracting akan tinggal disini membawa sesuatu yang banyak terus aku di Amerika tidak akan ada jangan khawatir disitu semuanya di Amerika itu ada bahkan di Amerika itu semua yang ada di Amerika itu nomor satu dari negara-negara yang ekspor ke Amerika dari everything jadi ya dia bawa meskipun obat-obatan meskipun obat-obatan semuanya ada semuanya ada di Amerika itu apalagi pak makanan di zaman sekarang ini semua makanan itu bisa diorder dari mie goreng kalau apa saja itu ada itu ada jadi jangan khawatir ya kalau makannya kalau Anda turis ya acting lah seperti turis bawa aja pakaian yang cukup untuk sebulan you know jangan bawa tahu sama bawa ada temannya saya om saya mau bawa rinsho atau so clean untuk apa untuk cuci pakaian disini itu laundry semua itu ada itu semua komplit udah ada pesin cucinya udah ada deterjen cucinya udah ada jadi Amerika itu negara maju bro kayak Anda pergi ke third country aja ini saya cuma berbagi saya cuma berbagi cerita semoga ada manfaatnya jadi nanti saya ada berita ya dari imigrasi tentang new law itu yang sepertinya kita orang-orang baru yang baru datang undokumen sorry undokumen imigran yang baru datang itu mau dikasih ID atau gimana itu ceritanya nanti kita bahas itu hal itu di video berikutnya saya juga masih dengar-dengar itu cerita dengar-dengar itu berita dari immigration law office kemarin saya belum jelas semakanya semakanya saya cari info dulu gimana itu caranya gimana ya mungkin kalau Anda ingin tinggal di Amerika itu adalah jalan atau path on the way going to your change your status untuk menjadi mendapatkan grid card atau ingin menjadi citizenship atau gimana well anyway sobat thank you so much atas waktunya terima kasih banyak atas waktunya telah ngikutin channel saya hari ini dan bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin komen just tulis komen di bawah tulis pertanyaan di bawah dan kalaupun Anda ingin konsultasi ya tulis komen di bawah bisa hubungin saya juga di Instagram 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 saya Miyamigo love to itu but saya sarankan tonton video-video yang telah saya buat karena disana saya bikin kayak tutorial cerita banyak trik cari visa gimana masuk USA trik menghadapi biaya cukai imigrasi dan sampai cari kerja di Amerika oke salam sejahtera salam sehat semua dan sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you so much have nice day bye 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 bye